Kalau misalnya saya sih lebih suka ngajak anak saya main di indoor ya, dan anak saya juga suka-suka aja tuh. Terbuka. Aman. Seneng ngajak mereka ke yang outdoor. Tempat terbuka. Kalau saya sih lebih suka anak-anak main di indoor ya. Ya biar lebih luas aja dia mainnya lebih enak. Lebih tau alam gitu. Ya lebih happy aja. Soalnya kan kalau indoor tuh keamanannya lebih terjaga. Soalnya kalau tempat terbuka udaranya lebih sejuk. Lebih bebas bermain. Karena anak saya sukanya mainan yang kayak futsal, kemudian bola. Bisa replacing aja. Kalau misalnya main di indoor itu lebih dari segi keamanan ya aman dari pencurian, dari segi resiko. Paling seminggu sekali. Ya paling enggak seminggu sekali haruslah diajak main. Terutama ke taman-taman begini. Ya tergantung hari libur juga sih. Ya seenggaknya dua minggu sekali. Seminggu sekali bisa. Setiap weekend suka cari di mana ya taman yang belum pernah dijalanin. Biasanya setiap minggu sekali sih ngeliat kesibukan juga. Kadang setiap sore pulang kerja. Tap your sticks and sing. La, 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 sing and sing. La, 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 tap it all the best. Tap high. Tap low. Tap low. Tap as can be. Tap the end of your sticks together. Hit, hit, hit. Keep going Bend to the side, tap Bend to the side, tap Bend, tap Bend, tap Now stand up and sing La 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 Sing a big song La 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 Taping all day long Tap behind your back Tap at the end of the day Now push your arms out in front Bend your elbows, tap your sticks Push, tap Push, tap Keep going Tap high Di atas Di bawah Yeay Seru ya Ternyata bermain barengan sama anak-anak itu Tidak cuma bikin anak-anaknya senang Walaupun tidak ada senyuman di muka mereka Tapi saya yakin mereka sangat senang sekali ya Iya betul Mereka sulit ngebedain Mana mereka lagi main Sama lagi mukul beduk Sama soalnya gayanya Tapi tadi itu adalah salah satu demonstrasi kecil Gimana caranya dengan bermain Kita juga sambil mengajarkan arah Tadi ada tap high Gimana pukul ke atas Pukul ke bawah, kiri, kanan, depan, belakang Yeay Adek-adek ngerti ya semua ya Ya Banyak masalah di rumah ya Oke Selamat datang Selamat datang Silahkan silahkan main Ini juga kita Say hi auntie dulu You want to play? You want to play? You want to play? Yes Yes, oke, oke You just play I will talk to you with your mother, oke? High five auntie dulu High five Ui High five om uncle Om uncle Om uncle Yes Bentar ini bagi ibu yang merasa kehilangan anak Ini juga lagi Kita udah nemu tiga Buat bagian dari dekorasi Bagian dari dekorasi Eh tapi kita selanjutnya Kita juga kedatangan Disini ada Mbak Eva dan Mbak Ayu Mereka adalah trainer Dari salah satu tempat pelatihan Untuk anak-anak Dimana metode mereka adalah Mengajarkan dengan bermain Karena kita tahu Bermain itu sebenarnya adalah Intisari dari menjadi anak-anak Nah sebelum kita ngobrol berdua Sama kedua trainer ini Aku mau ngobrol Sama Cud Maymei Dirimu Tadi kita sempat ngobrol sebenarnya Dan aku sangat salut sekali Karena ternyata Apapun yang dilakukan Terutama dalam pemilihan Mainan dan bermain Itu dipikirin Jadi gak cuma sekedar Yaudah lah Yang penting anak gue anteng Tapi harus ada manfaat Jadi aku memang dari kecil kan Memang aku gak pake neni Jadi memang Sendiri Aku harus sendiri Kebetulan dibantu sama mamah juga Sama adikku Jadi bener-bener Ini terus Jadi ya kayak Dia dari mainan Aku pilih yang memang Dia tuh kebetulan suka banget Yang mainan yang memang Membuat dia untuk berpikir Oh dari kecil suka mikir Tuh pak dari kecilnya suka mikir Jadi 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 kayak Aku sangat menghindari Anakku untuk Nathan tuh Untuk bermain ipad Oh yang tablet-tablet gitu Jadi untuk screen Itu aku hindari banget Tapi kalaupun harus main Aku juga harus memperkenalkan dia Kepada teknologi kan Tapi gamenya itu Mau apa nak Mau apa nak Mau pulang Jangan ya nak Jadi Aku Oh mau disini Ayo Gapapa Gamesnya tuh Mungkin yang puzzle Mengenal bentuk Terus Memasak nyusun Kayak gitu Jadi Menghitung Satu dua tiga One two three Mana ada pohon Gambar tiga One two three Jadi kayak gitu Pokoknya ada nilai edukasinya Yang dipilih Tapi kan Nathan juga pasti punya teman Nah teman-teman sendiri Memang Agak jauh dengan gadget Atau mereka sebenarnya main gadget Ada beberapa yang main gadget Tapi aku juga Kalau ada teman yang main gadget Aku tinggal ngelarang dia Untuk ikut bermain Tapi Istilahnya Tidak Menjauhkan dia dari teknologi Tapi membuat teknologi itu Berguna buat dia Tapi sekarang Kalau misalkan Tadi kan dia sukanya Main Lego Main puzzle Seperti itu Ini berarti Lebih cenderung bermain Di dalam rumah dong Enggak juga Kalau di rumah Lebih seperti itu Tapi aku lebih Kalau aku Dia mau main ke playground Aku lebih memilih yang outdoor Tapi mostly Mostly kemana Lebih banyak bermain Di luar atau di dalam Di luar Di luar Biasanya kalau ke mall Biasanya kalau ke mall itu Aku cuma buat nonton Sama dia Sisanya Sisanya semuanya harus outdoor Outdoor activity Outdoor activity Oke Ya biar Pemirsa yang ada di rumah Mengerti dan tahu Manfaat bermain di arena bermain Kita punya tayangan Berikutnya Yang menghabiskan waktunya Bersama anak Di arena bermain tersebut Nah kira-kira Apa aja ya Manfaat anak kita Bermain di taman bermain Bermain prosotan Naik jungkat jungkit Dan yang lainnya Merupakan aktivitas fisik Yang baik bagi anak kita Karena membantu Tumbuh kembang otot Dan tulang Pada diri mereka Lalu manfaat selanjutnya Ialah menjadikan taman bermain Sebagai tempat Untuk sekecil Dapat bersosialisasi Karena bertemu dengan Anak lain dengan Beraneka latar belakang Berbagi mainan Dan bermain bersama Dapat meningkatkan Kemampuan sosial anak Kemudian manfaat yang terakhir Adalah ketika anak bermain bola Menendam dan memasukkan Kedalam gawang Dapat meningkatkan Saraf motorik pada anak Demikianlah beberapa manfaat Membawa si kecil Ketaman bermain Semoga bermanfaat Mams Kenapa sih Baca-baca itu bahas ini Pagi hari ini Karena kalau kita merani Di mall itu Semakin banyak Tempat bermain di indoor Karena kita melihat Ada indikasi Orang tua itu Cenderung khawatir Kalau anaknya bermain di luar Misalnya Nanti kalau digigit serangga Gimana Nanti kalau diculik Gimana Terus material Biasanya kalau outdoor Kan ada Kone block Dan segala macam Ya mungkin ketakutan ya Kalau jatuh Batu Batu Nah kalau ngomongin Masalah budget Ada budget khusus Gak buat anak Entah main indoor Atau outdoor Jangan dijawab Sakit gue Kita memang begitu Biasa Abis ditanya Jangan dijawab Iklan dulu Supaya menasaran Apakah saran Jodh Meme Menyediakan budget khusus Untuk bermain di luar Karena kita tahu Zaman sekarang Untuk bermain Tempat bermain yang bagus Itu Harus bayar Betul Kalau gratis Ya gitu deh Fasilitasnya Jangan kemana-mana Tetap di bahasa-basi Bahasa-basi I gotcha 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 Terima kasih telah menonton!